selamat menikmati selamat menikmati karena kemarin terburu-buru jadi kita flashback sebentar tentang bagaimana memasukkan teks panjang pada sel ya sudah saya absen mbak Agus ya mbak Agus Ucianti kemudian topik yang yang kedua adalah memasukkan kolom dan baris jadi memasukkan kolom dan baris ini ada data gitu ya kita akan memasukkan bagaimana untuk keseluruhan kolom atau keseluruhan baris atau hanya sebagian dari kolom dan sebagian dari baris bagaimana kita belajar bersama dengan contoh yang kemarin jadi teman-teman kan kemarin sudah punya contoh penilaian apa nilai siswa gitu ya kita akan membuat dengan menunjukkan contoh tersebut jadi gak perlu apa namanya nulis lagi dari awal oke kemudian tentang bagaimana menghapus kolom dan baris juga keseluruhan kolom dan baris juga ada yang sebagian oke ini ada mbak alim-alimah alifah hadir nah yang keempat itu bagaimana kita memberi ya lanjutan yang kemarin memberi dintes pada worksheed gitu ya jadi kan teman-teman sudah tahu apa itu worksheed workbook jadi sekarang kita akan memberikan identitas pada worksheed jadi jangan salah lagi tentang workbook worksheed gitu ya kemudian kita akan juga belajar tentang bagaimana memindahkan atau dan atau menyalin worksheed gitu ya nanti memindahkan dan menyalin worksheed bisa ke workbook yang sama atau memindahkan ke workbook yang lain nah jadi kalau saya ngomong workbook nanti pikirannya langsung ke file gitu ya kalau worksheed berarti di dalamnya file gitu ya benar-benar nah saya akan flashback sebentar tentang yang memasukkan text panjang pada cell gitu ya mungkin ada yang yang apa namanya terslip karena kemarin kan cepat-cepat ya sehingga waktunya mau habis nah untuk memasukkan text yang panjang pada cell gitu ya jadi misalkan kita punya nilai yang kemarin punya daftar data nilai nah kemarin kan yang pertama yang nomor B4 ini dulu namanya pertamanya kan Eka gitu kan nah bagaimana jika si Eka ini namanya bukan Eka tapi aslinya namanya Ahmad Adil Surya gitu ya maka ada dua hal yang bisa kita lakukan aslinya yang pertama adalah dengan melebarkan kolom jadi kolomnya ini kita lebarkan sehingga nama tersebut bisa terlihat dengan keseluruhan gitu ya dilebarkan kolomnya kolomnya dilebarkan seperti ini atau dengan cara yang lain kenapa kok dengan cara yang lain karena ada kemungkinan jika kita jika kita melebarkan salah satu kolom ini bisa merusak atau ketika kita melakukan cetak itu tidak bisa karena terlalu lebar ini hanya contoh untuk nama misalkan keterangan gitu ya ada kolom keterangan nah kolom keterangan ini kan tidak mungkin hanya sebatas sekian gitu kan bisa lebih panjang lagi dan lebih panjang lagi maka kita bisa masukkan teks sel yang panjang pada sel itu dengan cara melakukan wrapping seperti yang telah lakukan teman-teman kemarin bagaimana cara melakukan wrapping cara melakukannya mudah jadi tinggal di select saja atau dipilih saja sel yang panjang tersebut kemudian di klik kanan setelah klik kanan maka ada beberapa opsi nah pada opsi tersebut teman-teman tinggal pilih format sel ini ada format sel ini format sel nah ketika teman-teman pilih format sel maka akan muncul sebuah window baru nah window baru ini ada beberapa format format untuk sel gitu ya nah kemudian teman-teman pilih alignment pada tab nomor 2 ada tab nomor 2 ada number alignment font border field protection dan sebagainya ini untuk format yang digunakan untuk sel tersebut nah untuk wrapping text itu ada pada tab alignment nah pada text alignment itu ada horizontal sama vertical maksudnya untuk alignment meskipun untuk horizontal dan vertical ini untuk alignment bisa kita lakukan pada ribbon yang diatas nah tapi tidak ada wrapping text gitu ya nah untuk text control kita harus melakukan centang pada wrap text supaya text tersebut terwrapping gitu ya akan apa yang istilahnya terpotong wrapping itu terpotong tapi masih dalam satu cell nah setelah wrap text maka klik ok setelah klik ok maka otomatis dengan otomatis text yang ada di cell tersebut akan terpotong dengan sendirinya terpotong itu maksudnya kayak semacam ada enter tapi masih dalam satu cell habis ini masih jelas ya teman-teman ini beberapa contoh kasus ya kenapa kok kita melakukan wrapping pada cell misalkan teman-teman punya sebuah rancangan keuangan pada rancangan keuangan ini biasanya kan rancangan keuangan lebih mudah kalau kita membacanya secara cetak tapi kadang-kadang ada kolom yang panjang maka kita perlu wrapping text dan tohnya pada kolom keterangan kolom keterangan bisa sangat panjang contoh lain pada rancangan keuangan ada kolom mata anggaran itu juga bisa panjang atau contoh lain misalkan kita melakukan survey nah pada survey biasanya ada kolom pendapat dari respondent tentang apa yang kita survei nah kolom pendapat kan biasanya juga bisa panjang gitu ya maka wrapping text ini sangat berguna untuk mempermudah kita melihat keseluruhan pendapat respondent gitu ya nah dengan cara seperti yang tadi yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya nah ada trik untuk caranya supaya lebih mudah tidak perlu klik kanan terus pilih format sel jentang jentang apa jentang wrap text option wrap kemudian oke nah ada trik supaya lebih mudah jadi pada text ini jadi misalkan kita belum nulis nama ini belum nulis nama ini jadi selnya masih kosong gitu ya tapi kita tahu bahwa sel tersebut akan terisi dengan string yang panjang atau text yang panjang maka pada tulisan ini pada sel ini akan kita tulis dulu jadi kita tulis dulu kita tulis gitu ya misalkan untuk nama jalan Ahmad Adesurya atau misalkan contoh saja keterangan adalah misalkan apa namanya oh iya saya sudah lihat saya belum lihat Facebook ini chatting atau chatting atau ano chatting atau wall oh chatting ya saya belum lihat tadi ada beberapa teman yang juga chatting tapi belum sempat saya lihat soalnya ada hal yang saya sedang kerjakan nanti kita lihat chattingnya ini contohnya misalkan ini tentang kolom respondent respondentnya misalkan suruh tentang bagaimana oke kalau yang gak bisa yang mana mbak Santi kalau tapi kalau yang kolom memanjang kolom memanjang maksudnya kolom memanjang itu gimana atau mbak Santi mau ngomong langsung biar cepat lebih cepat tidak boleh saya mau ngomong yang satu kolom tapi tulisannya lebih panjang terus mendatar terus penampangan pinginnya bagaimana pinginnya mendatar atau tidak mendatar oke oke entar ya mbak Santi masih muter muter mbak tuh kok hilang oke silahkan ngomong mbak terus terus hmm hmm ok Rob Taxi Ni ah trust ok trust nggak ada alignmentnya oh iya oh banyak pakai iya 2000 nggak quite a bit hmm 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 oh iya hmm hmm oke 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 ya oh iya iya itu mbak wawat juga sama, pakai 2007 juga ya mbak wawat ya kenapa oh 2017 oh 2013 2013 mbak kalau gak salah kemarin mbak neng tiap juga bilangnya gak ada saya itu hmm 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 alaiman gak kemarin seingat saya mbak mbak neng tiap juga ngomong seperti itu betul gak mbak neng tiap mbak kotiah ya namanya mbak kotiah sama juga ya sama 2020 juga sama walaikumsalam mbak wii ya hmm gimana mbak wii eh mbak wii mbak apeng mbak kotiah juga sama ya kemarin ya apa namanya kasusnya ya 2010 ya juga hilang gitu ya hmm oke nanti kita cek dulu ya oh iya 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 jadi mbak kuanami ada di 2010 bisa katanya hmm 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 oke alhamdulillah mbak Natalia ya oke oke nanti kita cek dulu ya saya juga sudah aku eh sorry saya punya juga 2007 nanti saya ceknya di 2007 ya oke 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 sama-sama oh ada ada mbak Minka banget oke 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 ini kita cek ya nanti kalau ada nanti bales ke chattingannya mbak siapa mbak Santi ya oke ini sudah berarti ini tadi sudah ya contohnya ya kalau sudah pakai sifantar sudah bisa semua ya gak ada masalah ya kalau pakai sifantar ya oke deh ini kalian ada yang masuk banyak nih saya bingung saya cek 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 ya mbak Lalu ini sudah benar sudah mbak Lalu ini sudah sudah ini mbak Lalu ya oke 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 nanti saya coba untuk yang 2007 bisa kan gak setahu saya sih bisa setahu saya bisa oke saya coba lagi oke nah sekarang kita belajar belajar tentang bagaimana memasukkan kolom dan baris ini untuk keseluruhan jadi contohnya baris dan kolom misalkan contohnya kita ingin menambahkan siswa pada antara nomor 5 dan 6 nomor nomor ya jangan lupa ya nomor berarti yang ini nomor antara 5 dan 6 disini kira-kira disini 5 dan 6 5 dan 6 sudah disini mbak Kusmul Fatimah mbak Kusmul Fatimah oke antara 5 dan 6 itu ada tambahan siswa baru nah namanya contohnya misalkan namanya Ayu dan Wawan gitu misalkan gitu ya nah itu contoh nilainya 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 contoh nilai yang akan dimasukkan segitu misalkan nah gimana caranya karena ada di tengah-tengah gitu ya caranya gampang jadi yang pertama pada baris 9 baris 9 berarti kita nengoknya yang ini ini baris kalau nomor berarti nomor 6 gitu ya kan antara 5 dan 6 tadi kan antara 5 dan 6 antara 5 dan 6 berarti kita mengatihnya pada yang nomor 6 ya nomor 6 5 dan 6 kita maju pada nomor 9 baris 9 jadi atau pada nomor 6 kemudian kita tarik sampai baris 10 atau nomor 7 kita ditarik gitu ya yang ditarik itu di di barisnya ini di barisnya ini gitu ya maka akan terpilih semuanya itu dari dari sini sampai sini itu akan terpilih akan terpilih karena kita yang di blok yang di blok yang ini yang barisnya barisnya baris berarti yang ini baris bukan nomor bukan mulai dari nomor yang di blok sampai ada tanda panah hitam ya waalaikumsalam mbak musim nah sampai ada panah hitam jadi akan terblok semuanya dari A sampai terakhir A 6 sampai terakhir akan terblok A 7 sampai sorry paham A 9 sampai terakhir akan terblok ya betul nomor 6 dan 7 tapi barisnya baris 9 dan 10 jadi yang terblok jadi yang terblok adalah baris A 6 sorry A 9 sampai terakhir terakhir itu bisa gak tahu saya lupa Z Z mungkin Z Z mungkin Z Z 10 jadi semuanya yang di blok gitu ya oke nah setelah itu terblok terpilih gitu ya maka kita tinggal klik kanan terus pilih insert insert maka akan ada dua blok baru yang memisahkan walaikumsalam apanya yang sudah yang tadi sudah sudah bisa oh yang ini kira-kira yang tadi oke oke nah kalau sudah insert maka otomatis akan nah maka akan ada dua baris baru adalah baris baru yang akan kita bisa masukkan dua data ini gitu ya teman-teman ya ini dua data ini ini contoh saja karena letaknya ada di tengah-tengah maka caranya seperti itu seperti ini gampang ya buka insert pilih apa maksudnya pilih apa insert pilihannya insert klik kanan terus pilih insert ya klik insert klik aja nanti akan ya oke mantap nah itu tadi yang baris nah kalau kolom ini contohnya misalkan misalkan ada kolom tambahan tugas baru misalkan tugas itu kan hanya tugas misalkan ada tugas tambahan misalkan ada tambahan antara kolom tugas dan kolom praktikum maka harus ada satu kolom lagi di tengah-tengahnya ini gitu ya makanya caranya sama tapi caranya yang dipilih adalah kolomnya dan sama seperti tadi misalkan ini contohnya jadi contohnya antara 5 dan 6 maka yang dipilih 6 nah sama seperti baris maka tugas dan praktikum maka yang dipilih adalah kolom praktikum kolom praktikum ini kolom praktikum nah kolom praktikum disini adalah kolom D maka dipilih kolom D dengan di klik ininya kolomnya di klik kolomnya sampai ada tanda sama seperti yang baris tanda kursornya itu bentuk tanda panah ke bawah hitam gitu ya jadi kita memilih dari D1 dari D1 sampai D 65.000 sekian kok jadi gitu D1 sampai D 65.000 sekian saya lupa ya sekian nah jadi gitu kita pilih sepanjang itu nah kemudian klik kanan pada pada D nya klik kanan pada D nya kemudian klik insert maka akan menambah satu kolom baru yang bisa kita isi untuk praktikum eh sorry tugas tambahan untuk nilai tugas tambahan gitu sudah bisa semua ya oke ada yang mau ditanyakan sampai sini sudah jelas ya yang sampai sini ya untuk menambahkan kolom dan baris untuk seluruh seluruh itu maksudnya enggak pandang bulu jadi baris ya dari H sampai berapa sampai Z berapa itu kita bisa mau menambahkan atau baris eh sorry kolom dari D 1 sampai D berapa kita akan ternyata oke kalau tidak ada kita lanjut nah bagaimana kalau dengan sebagian sebagian saja misalkan contohnya nilainya itu dari 98 99 ini yang ada kolom hitamnya ini harusnya itu di bawahnya jadi harus ada satu nilai lagi yang mengisi 98 dan 98 harus mengisi disini 99 harus mengisi disini 94 harus mengisi disini gitu misalkan terus yang paling bawah ini harusnya bukan itu nah gitu gimana caranya atau atau 98 itu mengisi disini 99 yang mengisi disini terus 97 nya disini dan 94 nya disini apanya yang ketinggalan mbak mbak ini sampai yang tadi ada dua nama di blog dua nama di blog yang ini terus sudah sudah bisa belum yang ini oh belum ya saya ulang sebentar ya teman-teman ya jadi misalkan misalkan ini contoh misalkan kita mau menambahkan nama siswa antara nomor 5 kalau nomor berarti kita mengajunya ke nomor ini ya nomor ini baris ya sorry nah ini berarti nomor kita mengajunya sini dan kita mau menambahkan nama siswa dua nama siswa ini ke antara nomor 5 dan nomor 6 nah oke karena ada dua nomor disini antara nomor 5 dan nomor 6 maka kita yang ambil yang terakhir nomor 6 nya kita acu gitu ya jadi kita geret apa geret itu ditarik dari baris 9 atau nomor 6 sampai nomor 7 jadi kita tarik nomor 9 dan nomor 10 maka kita memilih seluruhnya gitu ya kita memilihnya di barisnya jangan di nomornya di barisnya kita pilih tik-tik gitu maka kita memilih semuanya kemudian klik kanan pada nomor 9 nya eh sorry baris 9 kemudian klik insert maka akan ada dua tambahan baris baru yang bisa kita isi untuk dua nama tersebut gitu oke ya nah kemudian untuk kolom itu sama jadi kalau kita mau ada tugas tambahan antara tugas dan praktikum antara tugas dan praktikum maka kita pilih yang praktikum sama seperti tadi 5 dan 6 maka kita pilih 6 nya gitu ya kemudian kita pilih praktikum disini kolom D kita klik kolom D nya sampai kursor masuk seperti ini kita klik kemudian klik kanan insert insert nah walaikumsalam kalau apa oke oke nomor 3 mbak Tun sip ya di klik insert aja nanti otomatis akan menambah oke ya sudah ya nah itu kalau ya sama-sama nah itu kalau sudah eh kalau itu yang seluruhnya menambah kolom baru menambah kolom baru karena kita akan ada tambahan tugas tambahan jadi kan hanya tugas aja kan nah kita mau ada tambahan nilai jadi tugas tambahan kita harus menambah kolom berarti itu ya oke siap sip 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 nah gimana kalau kita mau menambahkan yang sebagian aja gitu ya menambah yang sebagian aja nah misalkan kita punya nilai yang saya pilih ini seharusnya tidak disini tapi nilai 98 ini masih kosong seharusnya nilainya nilai yang lain tapi kita masukannya satu angka sebelum setelahnya gitu kan itu kan lumrah gitu ya nah seharusnya 98 ini disini gitu ya disini kemudian 98 itu 97 itu disini 94 itu disini eh sorry 97 disini 94 itu disini gitu ya dan sebagainya dan ini disini dan ini disini gitu ya dan sebagainya dan sebagainya nah eh sorry sorry kebalik kebalik seharusnya 98 itu disini saya ulangi saya ulangi nah seharusnya 98 itu disini nah disini setelahnya 94 ini ya terus 99 itu setelahnya ini disini nah gini nah gitu jadi yang kolom ini itu kosong seharusnya seharusnya kosong itu kalau kita mau nyambahkan atau salah nilai yang ke bawah nah gimana kalau nilai yang ke atas eh sorry ke samping jadi 98 itu harusnya disini 98 harusnya 99 harusnya disini 97 harusnya disini 94 harusnya disini gimana caranya caranya gampang jadi tinggal pilih yang nilai yang salah tadi kemudian klik kanan insert jadi kita memasukkan nah insert itu ada beberapa ini apakah kita akan me shift shift itu apa memindahkan cell itu ke kanan gitu ya atau cell itu ke bawah atau kita akan menambahkan untuk seluruh row gitu ya atau seluruh kolom nah disini ada dua bagian bagian pertama adalah hanya shift sebagian ini sebagian ini seluruhnya gitu ya nanti kita kalau kita shift cell to right maka jadinya akan seperti ini shift cell to right jadi ini akan kosong dan kolomnya dari sini sampai sini akan berpindah oke walaikum salam selamat tembak fox bull oke nah itu untuk shift cell to right mau di strap ya nah kalau shift cell to down ya jadi shift cellnya right sama down dan itu maksudnya seluruh ini akan diturunkan ke bawah seperti ini gitu ya seluruh nah apa namanya akan turun ke bawah jadi ini kosong tapi turun ke bawah ini kosong kemudian ini seluruhnya ke samping gitu ya seperti itu untuk yang yang sebagian ini sebagian 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 nah sebagian nah ada lagi yang tadi kan ada 2 ada 4 kan ada 4 jadi sudah saya jelaskan yang ini adalah sebagian eh sebagian yang ini adalah seluruhnya maksudnya seluruhnya apa gimana seluruhnya itu misalkan kalau dicoba teman-teman silahkan coba nah dari kan tadi ada berapa kolom 1 2 3 4 maka kalau seluruhnya entire row row ini kan baris maka entire row akan menambah 4 baris baru karena yang kita pilih adalah 4 baris 4 baris baru gitu ya sama seperti kita memilih dari baris sama membalikan maksudnya membalikan gimana Mbak Issa Mbak Kwanani terus mau pakai ya di undo bener di undo aja tinggal di undo aja ya tinggal di undo aja mengerti kan caranya undo kan Mbak Risa sama Mbak Kwanani sudah tahu ya caranya undo 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 oke di undo aja iya bener undo di undo oke nah kalau entire column maka hanya 1 karena kolomnya cuma 1 cuma barisnya 4 gitu ya maka kita akan tambahkan 1 kolom baru 1 kolom baru seperti ini cara ini juga bisa kita gunakan jika punya masalah yang seperti tadi jadi kita punya 2 nama baru dengan beberapa nilai yang belum ditambahkan ditambahkan kukunteng nyelakunteng bahasa mana itu Mbak nyelakunteng nah saya mana tadi oh ya tadi tadi kan ada 4 baris dan 1 kolom ya kan untuk yang pingin ditambahkan nah kalau kita pilih entire row maka kita akan menambahkan 4 baris baru karena 4 baris dan 1 kolom maka kalau untuk entire kolom maka akan kita tambahkan 1 kolom saja gitu bisa kita gunakan untuk kasus contoh kasus yang seperti ini gitu ya contoh kasus yang seperti ini 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 untuk kolom ya kan dan ini ini untuk kolomnya ini untuk baris kalau disini ada yang mau ditanyakan sudah jelas ya sip nah sekarang kita akan melakukan hapus kalau hapus ini itu mirip dengan menambahkan jadi misalkan kita akan menghapus 2 data ini 2 data ini antara 5 dan 6 putra putri maka caranya kamu saja tinggal di select antara 5 dan 6 tapi kalau kita hanya select select ini saja kemudian menekan tombol delete gitu ya pada keyboard bisa memang terhapus datanya cuma kosong ada ruang kosong gitu ya ada ruang kosong ini ini ruangnya kosong nah caranya yang lebih efektif aslinya kita tinggal select saja barisnya jadi baris 8 dan baris 9 kita select maka akan terselect seluruh barisnya kemudian klik kanan delete maka otomatis dari baris 10 sampai 13 ini akan naik ke atas betul di blok dulu di blok yang ini yang barisnya barisnya mbak risali di blok yang barisnya berarti kan kita seperti yang tadi kita berarti memilih antara A8 sampai ZZ8 dan A9 sampai ZZ9 otomatis akan naik ke atas gitu ya kemudian ini untuk yang baris untuk yang kolom juga sama misalkan tadi kita tidak butuh tugas praktikum maka tinggal dilihat saja kolom D ini kolom D ini kolom D milihnya adalah kolom nya kolom di klik maka akan otomatis terseleksi semuanya kemudian klik kanan delete sama seperti untuk menambahkan kalau insert tinggal pilih yang insert ini oke nah sudah jelas ya teman-teman ini ya yang suruhnya kalau untuk sebagian itu ada beberapa cara sama seperti menambahkan jadi kita tinggal tadi kalau misalkan yang ini yang ini kita delete biasa kan itu bisa kita lakukan klik kanan jadi klik kanan terus delete klik kanan delete maka otomatis Microsoft Excel ini sudah pintar dia dia akan merekomendasikan shift itu cellnya ke atas shiftnya cellnya ke atas maka otomatis dari baris 10 sampai 13 akan naik ke atas maksudnya seperti itu pinter lihat ya ada ada juga nah dia akan otomatis memilihkan yang ke atas gitu ya pintar aplikasinya nah tapi kalau kita memilih dua ini misalkan dua nilai ini adalah salah gitu ya antara baris 10 praktikum praktikum Ismail dan praktikum Putra ini salah nilainya mau kita hapus gitu ya mau kita hapus maka otomatis dia pintar dia akan memilihkan shift cellnya left gitu ya di geser ke kanan nah kenapa seperti itu karena microsoft excel akan melihat akan melihat mana yang lebih banyak barisnya atau kolomnya gitu ya jika barisnya lebih banyak barisnya lebih banyak maka akan memberikan saran shift cell to left shift cell left seperti ini kalau ini barisnya lebih banyak baris itu maksudnya oh sorry kalau kolomnya lebih banyak ya sorry kalau kolomnya lebih banyak barisnya lebih sedikit maka dia akan memberikan saran left eh sorry sorry up up sorry up gitu ya tapi kalau barisnya lebih banyak ini kan dalam hal ini barisnya lebih banyak gitu kan barisnya 2 kolomnya 1 gitu ya 2 kali 1 maka barisnya lebih banyak kalau ini barisnya 2 kali 1 2 3 4 5 6 7 7 kolomnya lebih banyak nah karena kolomnya lebih banyak maka up kalau ini 2 kali 1 maka dia akan left menyarankan left apabila jumlah barisnya lebih banyak maka Microsoft Excel akan memberi saran untuk shift cell left tapi jika ini baris ya sorry ini kebali ini baris ini kebalik ini kebalik maka shift cell up untuk baris banyak dan kolom lebih banyak maka shift cell left seperti ini ada yang mau ditanyakan sudah jelas otomatis maksudnya ganti 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 pindah gitu ya maksudnya itu otomatis 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 nah sekarang kita belajar bagaimana cara memberikan identitas pada worksheet yang mana yang mana mbak Ayu yang blur yang mana yang mana yang mana yang mana Nah, kalau untuk memberikan identitas pada worksheet, kita bisa memberikan dua hal untuk worksheet. Yang pertama adalah dengan memberikan nama pada worksheetnya. Kedua, dengan memberikan warna. Karena biasanya pada worksheet itu ada beberapa lembar kerja. Misalkan, ini nama pelanggan. Kemudian ini perhitungan transaksi. Atau worksheet yang lain, misalkan jumlah data supplier. Atau yang lain, yang lain. Nah, biasanya kalau worksheetnya cuma tiga, itu tidak ada masalah. Tidak diberi nama atau tidak diberikan warna. Karena kita tinggal klik-klik tiga saja. Meskipun kadang-kadang dinginnya, biar lebih cepat diberikan nama. Makanya, jika worksheetnya ada 40 saja, atau 50 saja, atau 20 saja, itu akan membingungkan. Maka lebih baik kita memberikan nama, itu yang paling penting. Kemudian, memberikan warna. Warna ini, misalkan, kita bisa melakukan grouping. Grouping warna kuning. Itu untuk yang berhubungan dengan penjualan. Dengan nama yang berbeda-beda. Jadi, misalkan kita mau cek data penjualan, maka kita akan cari hanya yang di warna kuning saja. Atau, misalkan, cek warna hijau, misalkan, untuk pembelian. Dan sebagainya. Dengan membalikan warna masing-masing. Dan yang lain-lain, dan yang lain-lain. Supaya lebih gampang. Sampai ini, ada yang modelnya kan? Gampang ya ini ya? Untuk gampangnya. Nah, ini saya terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, habis ini bisa selesai gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita ingin memindahkan dan menyalin box sheet. Caranya gampang, sampai tadi. Tinggal klik kanan pada sheet. Kemudian, klik move or copy gitu ya. Apa maksudnya move or copy? Maksudnya gini. Jadi, kita punya worksheet. Ini punya worksheet ini tadi tuh. Misalkan, contohnya worksheet tentang nilai tadi. Nilai. Nilai. Nilai yang ini. Ya, nilai daftar nilai. Daftar nilai siswa ini. Itu worksheet kita. Gitu ya? Tapi, kita mau memindahkan worksheet ini ke workbook lain. Gitu ya? Memindahkan worksheet ini ke workbook yang lain. Maka, tinggal klik kanan, move or copy ke workbook. Ini, workbook yang ini. Dipindah, diganti, atau dipilih workbook yang lain. Maka, otomatis nanti, setelah kita klik, setelah kita klik, apa namanya, klik oke, maka otomatis worksheet ini akan berpindah ke workbook tersebut. Nah, yang pertama, jika kita tidak menyentang create a copy, gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan ya. Jadi, jika kita tidak create a copy, maka worksheet ini akan otomatis berpindah. Gitu ya, tidak terkopi, tapi berpindah ke workbook yang kita inginkan. Tapi, kalau kita create a copy, maka akan ada dua worksheet yang sama di dua workbook yang berbeda. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kalau kita ini worksheet-nya cuma satu, misalkan cuma book1.xlx, kita bisa create a copy, maka kita bisa copy otomatis, gitu ya. Ya, di checklist, betul, di checklist. Kemudian kita bisa move. Move itu bisa juga move sheet-nya. Jadi, kita misalkan punya sheet, bentuknya sheet-nya gini. S1, misalkan ini sheet 1 gitu ya. Terus kemudian S2, maksudnya sheet 2, sheet 3, sheet 4, gitu ya. Ini urutannya, gitu ya. Nah, saya ingin S4 ini pindah ke S1 antara S1, S2. Nah, itu juga bisa pakai ini. Jadi, nanti bisa pindah move. Ini jadinya pindahnya S4, gini. Pakai caranya move. Nah, before sheet. Berarti before sheet adalah S2, gitu ya. Kita pilih S4, kita pilih yang S4-nya, dipilih S4-nya, kemudian move before S2. Ketika kita klik OK, maka otomatis S4 akan berpindah ke sini, gitu. Pakai andu lagi, bisa. Pakai andu lagi, bisa. Pakai andu lagi, mbak. Ini yang kelihatan. Nah, untuk worksheet, seperti yang tadi, mbak. Ya, sama. Untuk worksheet, worksheet itu gini, mbak. Mbak Awad. Jadi, kita punya buku. Buku kerja. Ini workbook. Ya, buku kerja. Nah, ini maksudnya itu file Excel-nya kita, gitu ya. Itu file Excel-nya kita. Nah, di buku itu ada lembaran kerja. Lembar-lembar. Lembar-lembar kerja. Nah, lembar kerja itu namanya worksheet. Nah, worksheet itu seperti yang ini, perhalamannya ini. Ini perhalamannya. Maksudnya itu. Sampai sini ada yang mau dikasih, kan? Sudah jelas. Atau mau dicoba dulu yang ini, yang memindahkan dan menyalahkan worksheet. Oke, sudah, sudah oke ya. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri untuk hari ini. Kita akan ketemu besok lagi. Oke, kita akan menyebabkan microphone ya, mbak. Iya ya. Oh, iya. Biasanya ya, bisa saya kasih list-nya ya. Sama sekalian teman-teman belajar juga ya. Eh, ini tombol keyboard untuk yang ada ya. Tombol keyboard yang untuk... Untuk PPT ya, harusnya ya. Bukan Excel ya. PPT ya. Kemarin kan tanya PPT kan, kalau nggak salah. Saya lupa. Masih muter-muter, mbak Ayu. Muternya masih lalu tinggi lama nih ini. Nggak bisa, mbak Ayu. Lalu lama lalu tinggi ini. Oke. 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 Oh, sudah bisa. Silahkan, mbak Ayu. Mau ngomong. Silahkan, ngomong. Nah, itu bisa. Dengar. Terus lagi, mbak. Nah, itu. Dengar. Iya, bisa. Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar. Mau ngomong apa, mbak? Dengar, dengar. Dengar, dengar. Dengar. Oke, mau nyoba aja tau. Mau nyoba mikrofon aja tau. Oke. Tak matikan atau mau ngomong lagi? Oke, ya. Sudah, ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini. Terima kasih buat teman-teman. Nanti saya coba yang pertanyaannya dari mbak Santi tadi. Saya coba dulu, ya. Kalau sudah ada jawabannya, saya chatting langsung mbak santinya. Oke. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada apa-apa, langsung aja pantat. Oh, mbak Suti. Gak ada, gak ada, gak ada tugas. Oh, tugasnya itu aja. Yang belum mengumpulkan powerpoint, segera mengumpulkan powerpoint, ya. Gimana tadi? Siapa tadi? Mbak Suti Rahmawati. Nanti mbak Suti, lihat Youtubenya, ya. Mbak Suti, ya. Ini sudah selesai. Banyak selesai. Terima kasih, ya. Ini gak gara-gara mbak Suti Rahmawati, masa kita bubar, loh, gak, ya. Ya, wis, ya. Kita aja, ya. Yuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang belum? Langsung aja. Nanti ngumpulkan tugasnya. Yuk. Makasih, teman-teman. Makasih. 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 Makasih.